agak floating, tarik sedikit WADOUGH Astaghfirullah Ayo! Ayo mulai dikontrol Pak Eri mulai dikontrol, mulai dikontrol kekiri, belok kiri Kanan Pak Eri! Kanan! 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 Tahan-tahan terus, tahan terus, tahan terus, tahan, 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 tahan... Aduh... Halo semuanya, selamat datang di channel Vitra Eri Seneng banget hari ini, exciting banget Karena hari ini saya akan mencoba simulator pesawat paling canggih Ini adalah simulator pesawat milik Garuda Indonesia Yang juga dipakai untuk training pilot mereka Dan ini adalah simulator dengan grade tertinggi di dunia yaitu kategori D Jadi kategori D itu bisa untuk melatih pilot beneran Dilengkapi dengan motion Wow! Dan tau harga satu simulator ini berapa? Saya googling mencari-cari referensi Satu simulator seperti ini harganya 5-6 juta USD Kalikan 14.100 rupiah Anda akan mendapatkan angka dekat-dekat ke 80 miliar rupiah Wah! Dan ini flight simulator yang biasanya dipakai untuk melatih pilot-pilot Garuda Tapi dua bulan terakhir mereka membuka simulator ini untuk disewa publik Jadi saya, Anda itu bisa menyewa ini untuk merasakan bagaimana sensasinya menjadi pilot Garuda Indonesia di pesawat CRJ1000 Nah, buat teman-teman saya akan ajak Anda melakukan pengalaman ini dan melihat apa saja yang saya dapatkan ketika saya membuking satu flight simulator session di Garuda Indonesia ini Dan buat teman-teman yang mau tahu keterangan lebih lanjutnya bisa ke Instagramnya Atau ke website di bawah ini untuk tahu keterangannya bagaimana membuking simulator ini untuk Anda Sesi yang saya sewa adalah sesi satu jam Dan itu biayanya sekitar 2 juta rupiah 2 juta rupiah satu jam bisa memakai flight simulator yang harganya hampir 100 miliar Udah gak sabar, let's go! Kita mulai dari depan tadi pas saya datang Oke, ini adalah awal saya masuknya Garuda Indonesia flight operation training Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Yes Nah, kemarin saya sudah booking atas nama Vitra Eri Oke Yang belima Oke, baik kami konfirmasi dulu ya Jadi bookingnya itu lewat ini, lewat website Vitra Eri, benar? Jam 5 Oke Siap Oke, siap Mau izin? Atau ID card Kalau kita lihat ID card SIM atau KTP Ada SIM Oke, baik kita ambil dulu Jadi KTP nya kita tahan dengan digantikan ID card Selamat datang simotor experience Oke Dan akan diantarkan di lantai dua untuk simotor experience Yang nanti akan dipanggil instrukturnya Selamat simotor experience Oke Kalau ini apa? Ini Eh, jenis DC-10 Oh, ada simulatornya disini juga Simulatornya juga ada di sini DC-10? DC-10 udah lama banget gak terbang Tiga, pesawat tiga mesin gitu Satu mesin itu di Di sayap tengah belakang itu Iya, itu Tuh Tropelnya ada tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Disitan Pesawat paling keren tuh Dulu cita-cita naik itu gak kesampean Sampai pesawatnya udah gak terbang lagi Tapi kita mau lihat Tapi kita mau lihat Fasilitas yang lain dulu sebelum kita mulai sesi kita Oke Jadi ini Operation Training disini Selamatnya pilot melakukan training disini Ini tempat kita untuk beristirahat Saka simulator Nah ini kita punya Seperti simulator Tapi Ini bentuknya lebih ringkas Kita sebutnya IPT Integrated Procedure Training Jadi ini untuk apa? Ini bukan untuk menerbangkan pesawat Tapi lebih Ini untuk belajar ke sistem pesawat Dan prosedur Oke, oke Jadi sebelum kita masuk ke sesi simulator Ya full flight Kita belajar disini dulu Misalnya nyalain pesawat Ya Terus navigasi segala macam disini dulu Iya Jadi prosedur Kita belajar disini Kita juga bisa tahu Tentang sistem pesawat Ya Ini sebagai contohnya Kalau kita menyalakan mesin Apa yang terbuka Airbus ya? Ini Airbus Ini bisa 320 Ataupun 330 Touch screen semuanya Iya Cuman kan kadang-kadang beda Megang fisik sama touch screen Iya betul Karena pada akhirnya memang ini hanya untuk Tahu oleh prosedurnya Betul Jadi tahu juga apa Prosedurnya itu diikutin Lutang kotaknya dimana Makin terbiasa Betul Tapi Tapi tidak perlu menghapalkan Karena semuanya tetap mereka harus baca prosedurnya Oke Jadi memang ada yang harus dihafal Oke Ada yang harus dibaca Oh iya Kalau dibaca Yang harus dibaca Walaupun kita hafal Tetap harus dibaca Iya Itu wajib Kecuali memang beberapa item yang haruskan Eksekusi atau pembuatan secara cepat Itu harus dihafal Pastinya Nah selanjutnya kita akan menuju Tempat lab bahasa dimana Kita sebagai pilot Itu harus dites level bahasa Inggrisnya Oh Dan itu aturan dunia Dan bukan pihak ketiga yang ngetes Jadi di dalam training centernya ini Iya Kebetulan di Indonesia Training Center Diberikan kapalitas untuk melakukan hal tersebut Betul Wah ini lab bahasanya Bagasanya Standar bahasa Inggrisnya pilot harus lebih tinggi daripada cabin crew juga Kebutuhannya berbeda Kebutuhannya berbeda Kebutuhannya berbeda Jadi ini standarisasinya dari IKO Oke Jadi minimum levelnya adalah 4 Itu CAO itu ya Betul Jadi bisa dipastikan pilot itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris Mustinya ya Harus Selanjutnya kita juga punya ruangan Yang Sebelum masuk ke tempat tadi IPP Ini kita harus belajar manual tentang pesawat disini Oh Itu ada kayak begini Ya Ini belajar tentang Sistem pesawat Sistem pesawat Ya Ini untuk ruang CBT kita sebut ya Computer Based Training Untuk Airbus A330 Jadi Sebelum menerang pesawat kita harus baca dulu sistemnya seperti apa Prosedur seperti apa Ya disini Safe Learning Sampai dengan nanti ada instructor yang mengguide ketika ada diskusi-diskusi yang belum dipahami oleh para trainee Basically pilot itu harus memahami setiap tombol dari ratusan tombol ini Setiap tombol dia harus paham itu fungsinya untuk apa Betul Tidak boleh ada satu pun tombol yang Ini buat apa ya Bahaya Om Jadi harus 100% tombol dia kuasai ini untuk apa ya Itu dia kenapa Sebelum masuk simulator kita belajar disini Kita ada ujian Masuk tempat tadi IPT Simulator Semuanya melalui proses tes Ya ini tuh istilahnya kalau kita punya mobil Apalagi mobil yang canggih Banyak tombol-tombol dan fitur-fiturnya itu kita harus belajar dulu dari buku manual Baru kita kendarain mobil itu Mustinya seperti itu Tapi kan karena Pesawat level of safety nya itu jauh lebih tinggi Jadi mereka tetap harus Tahu semuanya Sebelum mereka boleh simulator Bahaya sebelum mereka boleh simulator mereka harus tahu ini semuanya Betul Jadi ini salah satu fasilitas yang memang Ya pilot ditradai memang dari teori Lalu menjadi praktek Jadi saya pikir cuma simulator ya Ternyata sebelum simulator itu ada tahapan-tahapan yang harus di Lalu dulu Betul Oke Kurang lebih Fasilitas saat ini Jadi simulator kita ke atas Oke Ya Mungkin anda sudah lihat bentuknya pada saat di opening tadi Tapi ini belum Saya belum lihat Karena ini saya shooting ini saya belum opening Ini si RJ 1000 Bombard gear Ini yang next generation Yang next generation ini kalau tidak salah ya Diperkenalkan tahun 2017 Karena sebenarnya Si RJ 1000 ini sudah dari 2001 ada Pesawatnya panjang Ini nyaman sekali pesawat Pak Fitra Mas Yuanda Mas Dari Sebetulan kita berdoa yang akan bawa Pak Eri Wah Ini instruktur saya Betul Wai Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Pak di GITC Di sini tempat kita Training to become pilot Jadi Ada ground Ada semua tempatnya Pak Pak Andrew Dan Rukali Yuanda Pak Yuanda Pak Yuanda Bapak-bapak berdua pilot aktif juga Betul Wow Gila Pilihan beneran ya Memang Memang semua pesawat di sini Dijantungi oleh pilot aktif Betul Pak Betul Pak Pilot aktif Instructor Captain pilot aktif Instructor Captain pilot aktif yang menemenin saya di sebelah Memang sudah programnya seperti itu dari Garudanya Sehingga memberikan Experience yang terbaik untuk para customer kami di depannya Siap Terima kasih sudah bersedia menemenin Sama-sama Sama-sama Boleh Mari Sudah siap Nah Nah Jadi Keren banget Keren banget Keren banget Ini basically GITC Tempat kita semua keren ini juga punya bermacam-macam Kipu pesawat Mulai dari Airbus 320 yang di ujung Itu yang dipakai oleh Citylink Lagi ada yang ini ya Lagi ada yang betul Ada yang betul Jadi ada sistem hidroliknya juga Semua pakai sistem hidrolik ya di sini Betul Betul Karena kita memberikan program itu kan full flight simulator Jadi bisa dibilang 99% thrill Pak Jadi udah ngebandingin Captain Andrew Coba di simulator begitu di pesawat benarannya itu mirip sekali Satu persennya itu adalah jokes dari kita Kalau kenapa-napa gak bakal Kenapa? Gak bakal kenapa-napa 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 Satu persennya di situ Satu persennya di situ Sebelah dulu Sebelah dulu Ada 320 737-800 Ini Airbus 330 Kebetulan lagi tidak ada yang pakai Kalau ini 737-800 lagi ada yang pakai Wow 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 Ini ada 5 loh 5? 7? Gedean Pengen sih punya beginian di rumah Cuma rumahnya harus segede apa? Hahaha 3 lantai cuma buat beginian aja Ada lagi loh Ada lagi Nah ini 737-800 737-800 lagi Awal kita nanti kayak ini jadi Pak Oh ini Si RJ itu Si RJ Wujuk masih ada lagi ATR Jadi maksudnya ini simulator yang paling baru dong Karena si RJ kan Termasuk jajaran yang paling baru di Garuda ya Betul Beda sedikit dengan ATR Beda sedikit dengan ATR ya Oke Jadi udah bulan Kita foto dulu Foto thumbnail Wow ini sebelum masuk ke dalam simulator Saya diizinin ke bawah tadi buat foto thumbnail dan Tinggi banget Tinggi banget Dan ini sistem suspensinya hidrolis semua Dan ini semua diatur oleh komputer Lihat ini pendinginannya aja seperti ini Gak heran ini masuk kategori simulator paling canggih yang sudah bisa untuk men-certified pilot juga disini Oke udah gak sabar Langsung aja Siapa Yuk Oke udah sama Captain Andrew Rasanya lebih dramatis dibandingin masuk pesawat beneran Dan ini bentuknya kayak robot gini loh Oke Jadi sebelum kita mulai ada beberapa safety briefing yang harus saya lakukan Jadi kira-kira ini tingginya simulatornya 2,5 meter Pak Begitu Untuk hidrolisnya pressurized Dia akan tinggi sampai kurang lebih 3 meter Oke In case anything happen Terjadi earthquake Gempa bumi Atau kebakaran Di mana terjadi electrical shortcut Jempatan ini kan nanti akan naik Iya Dia kemungkinan besar dia akan turun kembali Oke Sehingga cara kita escape adalah dengan menggunakan escape ladder namanya Tangga darurat Tangga darurat Tari ujung orangenya Tinggal kita keluarkan seperti ini ke bawah Oh oke 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 Gitu Cara turunnya juga jangan dari atas Kita dari sini dengan pegang pinjakan ke sini Jadi harus diingat bahwa nanti agak tinggi 2,5 meter Jadi harus sati hati Oke Wah ini berguna sekali nih Silahkan masuk Karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak kita Kan mau Kita harus tetap memberikan untuk hal Iya betul Terima kasih Oke Begitu juga untuk di dalam Ini handphone saya boleh taruh di sini Boleh Nanti kita Oh ada tempat handphonenya juga Oke Begitu juga di dalam Nih Pak ini kita punya Alatnya sama seperti yang buat Kalau ambil-ambil kami berdua collapse Ataupun ada ship Jumlah bumi atau seperti apa Di sini kita punya alat untuk meng-override Jadi kan tadi kan kita sudah lepas gitu Nah untuk merimu si electrical maupun yang terakhir Kita punya dua Seperti ini Kita dipush saja Dua-duanya Maupun yang Harus tiga-tiganya Atau salah satu Salah satu Salah satu Mana yang terdekat dengan Oh iya Satu lagi yang harus diingat Kalau misalkan pintunya sendiri Staf Dia ada namanya exit blow up Kita tinggal tendang Dia kebuka Dia kebuka Langsung diri Karena kita ditemani oleh para profesional Jadi bisa kita bantu Pak Yeri Siap Kalau sebelumnya kita lihat mungkin di channelnya beliau Sudah pernah di kiri ya Berarti udah Iya Sudah pernah Sudah pernah duduk Belum tentu bisa Gak apa-apa Kita akan bantu Pak Misalkan suggestion kita di sebelah kiri Di sebelah kiri Oke nanti yang di sebelah kanan Captain Andrew Saya pribadi Oke siap Captain Joanda yang operate Tadi saya sudah membawa Sebenarnya udah 2 jam Gantian Oke Siap Siap Silahkan Pak Yeri Untuk handphonenya nanti bisa ditaruh di Ini gak harus dimundurin dulu Ini pesawatnya kebetulan minimalis Jadi agak Jadi kita agak loncat dikit kakinya Ini pegangannya disini mohon maaf Pak Oh oke Sebelumnya saya akan briefing Secara operate bangku ya Pak Sorry saya pegang tangannya ya Pak Gak apa-apa Ini buat maju mundur Tinggal di klik Oke Kalau sebelah kiri Maaf tangannya Buat naik turun Pak Oh oke Tinggal kita naik ke atas Satunya pegangan gini Oh oke Satunya pegangan sini ya Jadi dia harus ada pressure di bangkunya buat nurunin Oh oke Oh oke Gitu Kalau Pak Yeri tarik lagi satu lagi disini Yang gini Ini ada yang kecil ini Ditarik ke atas Nah ini buat rekline Loh bisa rekline? Oh oke 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 Di aslinya juga seperti ini? Sama Persis 100% sama Pak Ini bener-bener Bentuk tombolnya semua sama kayak aslinya? Real betul Real Oke Kita majuin dulu baru pasang seat belt Betul Pak 27 ini di landasan mana ini? Bali ini Pak Oh Bali Oke Oke Cara seat adjustment itu yang paling benar adalah Satu kita bisa melihat ke luar Eye level Tapi terlihat semuanya In general Waktu kita melihat ke dalam Tidak dibutuhkan effort Tidak dibutuhkan effort itu dalam arti Jadi begitu kita lihat ke dalam Tidak Dibutuhkan effort ya Jadi hanya Eye adjustment nya aja yang bermain Oke Kira-kira Menurut Pak Eri Kira-kira Horizon itu harus ada Berapa Banyak di sini? Tidak ada Patokan yang pasti Yang penting tidak ada effort di dalam Melihat ke bawah Oke Oke Kalau menurut saya Pak Eri kurang dimajuin Banggunya Kurang dimajuin ya? Ini masih kurang maju ya? Oke Kalau maju Kesini? Iya betul Nah rudernya ini bisa dimundurin Pak Eri Oh Oke Oke saya pikir radernya nggak bisa mundur tadi Tinggal di Ada tombolnya ini di sini Tinggal kita kutat Nah itu naiknya Nah itu mundurin Oh Jadi pertama Semua pesawat gitu nggak sih? Betul semua pesawat seperti ini Pesawat sama seperti itu Oh Jadi memang apa Dilaikan dengan satu tombol Oh Tubuh ya Jadi kalau di mobil itu ada yang namanya Telescopic Steering Kalau di sini Steeringnya tidak telescopic Tapi pedalnya yang bisa Pedalnya yang telescopic Yang paling penting adalah Ini yang namanya Feld control Pak Eri Ya Waktu kita bergerak itu tidak membutuhkan movement yang Banyak Sampai Istilah kata Sampai harus badannya maju ke depan Tapi cukup tangannya ke depan Oke Waktu naik Waktu mundur Waktu belok kiri juga sama Kiri kanan Jadi hanya tangan yang bermain Oke Coba dulu Pak Eri naik Berat juga ya? Berat Karena Non fly by wire Jalan Cap 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 Pesawatnya jalan ini Oke sebentar Cap tolong di freeze dulu Cap Oke Nah belok kiri Oke Belok kanan Oke Berat ya? Sebenarnya enggak nanti kalau ada di atas Pak Oh jadi ini benar-benar di bawah juga tersimulasi Dia berat juga sama kayak pesawat beneran ya? Betul sama kayak pesawat aslinya Ini enggak enteng loh Ini kayak setir mobil yang power steeringnya mati Sebetulnya tidak Power steering mati Karena pesawat itu kan bergerak dalam kecepatan setinggi Iya betul Sehingga kalau Kalau flight control atau ringan Dia akan Terlalu ekstrim Iya iya Kayak kita bawa mobil kenceng Kalau terlalu Makanya memang ada alasannya dibuat berat seperti ini ya? Betul Beda kayak Airbus Kalau Airbus itu kan dia fly by wire Betul Ini kayak mainan lah Ini bener-bener realnya Kalau gitu Ini masih banyak menggunakan Bebelnya Betul Oke Saya akan jelaskan ini basically Flight control Untuk belok ke kiri Belok ke kanan Turun Naik Oke Di pesawat jet yang modern ada Kita dibantu oleh yang namanya Flight Director Cat nyalain freeze nya Cat Iya Flight Director itu seperti ini kira-kira Pak Airi Kalau kita lihat ada tanda cross Oke Nah begitu yang lurus ini adalah vertikal Sorry Lateral Iya Yang seperti ini vertikal Iya Begitu dia naik ke atas Yang kita harus lakukan adalah Karena kita kurang ke atas artinya Tarik ke atas Sampai dia tanda cross sempurna Di awal Di tengah Nah kalau dia turun Dia begini Pak Kalau dia turun Jangan seperti ini Tinggal kita ikutin Ini kurang turun Nah Intinya tinggal kita ikutin Dia kan mulai turun tuh Tinggal kita ikutin Sampai tanda cross sempurna Begitu juga kalau dia belok kanan Tinggal kita ikutin ke kanan Sampai dia tanda cross sempurna Ataupun belok kiri Iya Kalau dia tidak membelokkan pesawat Secara otomatis Tidak Karena tetap masih dikontrol oleh Oleh manusia Kecuali kalau kita mau menggunakan Autopilot Oh oke oke Jadi Cuman disini yang berusaha kita Experiencenya Experiencenya Kalau pakai autopilot apa Experiencenya jadi penumpang juga Betul Pada akhirnya kan Hanya mengendari mobil yang disupiri Gitu Autopilot Gitu kira-kira Pak Ari Ini untuk flight control Flight control ini digunakan pada saat Pesawat terbang Jadi ini Itu tuh kalau misalnya kita disuruh Oke belok kanan 120 Terus kita step 120 disini Dan Flight directnya akan ngasih tau Oh ini kurang ke kanan nih kita Betul Tinggal kita menggerakkan Kalau memang ini Kalau memang nanti kan pertama kali Kita ajarkan adalah basic flight manual Dengan Full Simulation Gitu kira-kira Yang kedua adalah rudder Rudder ini Kalau Pak Ari coba ikutin saya Tempel di bawah Untuk mengendalikan pesawat dalam kecepatan tinggi Oh iya Kecepatan tinggi Di darat apa di udara Oh di darat Di darat Jadi caranya adalah Pesawat itu kan ada di tengah-tengah landasan Kita harus terus maintain Tengah-tengahnya ini Dengan cara Radar kiri Atau kanan Yang ini hanya untuk slow speed Itu hanya untuk slow speed Fungsinya sama persis Kayak setir mobil Tidak boleh di jerk Atau istilah Harus halus ya Harus halus Nah ini sendiri adalah gasnya Atau throttle Atau truss Bahasa lainnya Indikatornya ada disini Ini mirip seperti RTE mobil Oke Bedanya ini adalah N1 Untuk compressor besar Ini ITT nya Temperaturnya sendiri M2 yang kecilnya Disini ada Fuel consumption kita Oli Temperatur Pressure Vibration dari engine tersendiri Ini flaps Gear Dan ini fuel Saat ini Oke 5000 kg kira-kira gitu Oke Kalau Pak Airi siap Kita Mau take off Gimana? Boleh? Boleh? Keb Tolong motionnya on Lampu belakangnya dimati Motion on Akan bergerak nih Tadi pas kameranya off Barusan dapet info Ternyata ini harga simulator Lebih mahal dari pesawatnya 25 juta dolar Hahaha Pak Airi kita akan mulai dengan Take off runway 27 di Bali Oke Jadi nanti kita take off Saya akan ajarkan bagaimana Cara mengontrol pesawat Basic nya adalah Climbing Descent Maintain level flight Atau Straighten level Belok kiri, belok kanan Terus climbing Sorry Climbing Sembari berbelok Atau turun sembari berbelok Oke Terasnya disini Sekarang dalam posisi idle Atau kalau di mobil itu RPM nya idle Tinggal ditaruh di dua klik Ada climb Ada toga Oke kita pakai yang? Ke toga Ke toga Ke toga kalau take off Take off go around Jadi caranya adalah Nanti ada standard call out nya 80 knots V1 Rotate Begitu V1 Tangan tetap disini Begitu V1 Rotate Tinggal tarik sini Tarik pelang-pelang Begitu V1 tangan pindah kesini Tangan pindah kesini Maintain straighten level pakai rudder Oke V1 rotate tinggal tarik Pelan-pelan Follow flight director Oke Nah di pesawat itu uniknya Ada alat bantu Oke Alat bantu itu kalau dibilang Apa ya Seperti power steering yang manual Oke Karena dia kan berat Di sini namanya trim Oke Ada nose up Ada nose down Oh ini trim harus tetap di Setel ya? Harus bisa Betul Jadi beda kayak Airbus yang dia udah langsung Attitude nya Airbus menggunakan auto trim Iya Kalau Boeing Atau CRJ menggunakan elektron Tapi dia tidak ada bunderan Di sini nya nggak ada Tidak ada bunderan Bedanya kan ada elektronik Lebih 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 advance Dia maksudnya titik-titik ini Apa lama? Betul titik-titik seperti itu Oh titik-titik Sehingga nanti begitu ada pressure Kalau sekarang kan kita butuh tarik nih Iya Kita tinggal nose up Sampai dia pressure Sampai dia normal Berapa derajat climb nya? Climb nya sendiri kita taruh Initial nya di 10 Setelah itu mengikuti flight director Ditaruh di tanda plus sempurna Oke Oke Siap Pak Erich? Siap Nanti along the way saya akan brief Saya akan bantu Saya akan ini Oke Siap Ready Tangan satu di kiri Ya Satu di sini Dimajukan dua klik Sambil lihat ke depan Kita maintain centerline Indonesia 341 Clear for take off Clear for take off Indonesia 341 Ya ada geretarannya loh Ih Kayak beneran Hahaha Have nice flight Captain Erich Hahaha Istimewa 80 knots V1 Rotate Tarik pelan-pelan Ya Ya cakep Ikutin flight director setelah itu Tarik lagi sampai 10 Positif Gear up Speed mode Heading mode Cakep Pertahankan Pertahankan Kurang ke kiri Pak Erich Koreksinya sedikit aja Pak Sedikit aja Sedikit aja Nah itu kenapa berat Karena dia membutuhkan koreksinya sedikit Cakep Sekarang kita belok kiri ya Nah tinggal diikutin Pak Erich Ini Kira ini getarannya kayak beneran loh Hahaha Cakep Pakai trimnya Pak Kira-kira sekarang Bapak dorong terus kan Berarti trim down Iya Ngikutin gaya tangan Sekarang saya akan clean up flapsnya Satu atau dua plus aja Pak Nah Jangan Jangan Ini ekstrim Nah sekarang mulai ditarik nih Pak Tarik 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 sedikit Cakep Tarik Tarik Udah oke ini udah smooth banget ini Seperti pro ini Pak Erich Wah Masa Dorong sedikit Dorong sedikit Dorong Pak Erich Ya Kenapa tuh? Itu berarti kita sudah mau mencapai ketinggian yang kita inginkan 4000 kaki di atas Pulau Bali Oh oke Kalau kita lihat sebelah kiri Pak Erich Ada Gunung Agung Di atasnya sendiri ini adalah Bali Kute Pantai Sanur Oke Cuman saya nggak bisa Oh iya Gitu kira-kira Oke Dorong Pak Dorong Tangannya satu disini buat ngontrol gasnya Pak Kayak di mobil Taruh di kira-kira 60% Oh Taruh di 60% Oh dia tidak ototrotel terus kita nyentuhin ini ya Tidak Pak Dorong Pak Dorong Dorong Harus tanda plus sempurna Betul Ya Sampai dia ringan Dialok kiri sedikit Pak Erich Nah kira-kira Sekarang kan kita targetnya 4000 feet Atau kira-kira itu di 1200 meter Ya Kita harus bisa mempertahankan 4000 feet tanpa ada ini sama sekali Caranya adalah dengan mengikuti flight director Kurang itu berarti Pak Erich trimnya Kurang ke bawah ya Ya Cakep Boleh saya coba Pak Erich apakah sudah pas my control Nah ini namanya kalau profesional seperti ini Begitu dilepas pun sebetulnya tidak ada masalah Karena kalau Pak Erich on trim Pesawatnya mau digini-ginin Wiss Ya balik lagi nanti ya Balik lagi dia Oh iya Berarti ini trimnya pas ini Pak Ya iya Baru jadi koreksi yang dibutuhkan hanya sedikit-sedikit Betul sekali sedikit-sedikit Gitu loh Nah sekarang kan kurang Pak Tinggal maintain 4000 Oke sekarang kita akan kemanover selanjutnya Desain dari 4000 ke 3000 Oke siap Pak Erich Oke siap Sekarang dari 4000 kita turun ke 3000 Nah tinggal diikutin flight directornya Tangan disini terus Pak Kalau dia desain Oh tangan disitu Berarti dia kan kurang ini Tinggal kita reduce sedikit Oh supaya speednya tetap Supaya speednya tetap maintain Makanya kita 102 ya Gak bisa cuma ngeliatin sini yang lainnya gak ngeliatin sekitar ya Jadi biasanya Pemandangan itu kita colong-colong Kalau udah terkontrol kayak gini kan enak sambil ngeliat kanan giri Tapi normalnya biasanya kalau abis take off gak berapa lama langsung autopilot ya Betul Ini kan karena kita mau merasakan gimana sih manual flight itu seperti apa sih Kalau memang Pak Erich udah siap untuk autopilot Tinggal ngomong kita nyalakan autopilot Gak ah enakan manual ah Oke speednya udah mulai jatuh Pak Lihat Oh iya betul speednya Ya betul Disini ada yang namanya speed trend Kalau Bapak lihat ada garis ini Speed trend ya iya Trendnya itu kan mulai itu ya mulai kita pelan-pelan masukin sampai targetnya 200 Jangan turun Pak Erich Ya ya ini lagi coba dinaikin Ya cakep Istimewa Oke Sekarang kita akan mencoba mendarat di Bali ya Pak Erich Oke Sekarang saya akan memberikan heading ke kiri Heading 360 Oke Oke Kita akan turun dari 3000 ke 2000 kaki Oke sekarang pesawatnya udah mulai turun Saya turunkan gear Kecepatan harus berapa nih sekarang Lab 30 Nanti saya set kecepatan harus 160 Ayo Pak Erich ikutin Kalau kita bisa lihat landasan ada di depan Ya Oke Itu ada namanya glide slope Garis di Diamond warna hijau di sebelah kanan itu Pak Nah itu selalu di tengah-tengah garisnya ya Pak Ya Ya Seperti itu terus Mulai dikurangin Pak speednya Speednya dikurangin lagi Pak Kita mau butuh Configuration flaps Oke Arik sedikit Pak Biar nggak kerendahan Saya kasih flap full 45 Speednya targetnya di 134 Pak 134 knot Cakep Kuncinya adalah kita lihat file director Sembari melihat keluar Pak Erich Iya betul Siap Siap Kayaknya Pak Erich sudah profesional Jadi landing tidak harus saya bantu kayaknya ya No 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 Coba aja dilihat Bedanya kan kalau kemarin mungkin bukan full Sekarang adalah full simulation Speednya ketinggian Pas Pak 140 Belum ini Dia maksimum 10 knot boleh ketinggian Pak Oke Approaching minimums Itu kira-kira Dua merah dan dua putih Ih goyang-goyangnya real banget sih kayak di pesawat beneran Ini kita on the glide ini Pak Erich Minimums Dua merah dan dua putih Oke Nanti saya akan coba bantu sedikit ya Pak Erich Supaya mencapai smooth landing yang kedua Pak Erich harus coba sendiri 100 100 Mulai lihat luar Pak Erich Ya full di luar Ya full di luar 30 30 Tahan seperti ini Pak Eh tahan Jangan ditarik terus Pak Jangan ditarik terus tahan aja Tahan Nah mulus kan Up Tarik reverse nya Pak Erich Ya reverse Kayak gini Gini ya tariknya Tarik Tarik Centerline nya Pak Saya arahin Pak Itu udah gak ada gunanya lagi Pak Erich Apanya Tangannya disini tarik reverse Nah Centerline Centerline Nggak perlu di rem sendiri ya Pelan-pelan Nanti pelan-pelan ya Start braking now Kakinya naik dua-duanya Pak Ya Oke ini mulai dimasukkan di lock Sekarang tangan Pak Erich yang satu pindah ke setir Tangannya pindah ke setir Nah ini tetap disini Pak Tetap di trust Tetap di trust Tetap di trust Iya Oke siap Kita kanan Udah cukup sampai disini Pak Karena tadi yang pertama saya bantu Iya Yang kedua saya tidak bantu sama sekali Pak Saya hanya jagain speednya Penonton Penumpang harap berdoa Ini gak dibantuin Cuman ya Jangan ditarik terus Pak Kayak tadi kan Bapak Kesannya Pak Erich narik Saya nahan Jadi dia harus dijaga Tek Dikunci disitu Dikunci itu maksudnya? Dikunci pitch nya Di lock Jangan kita tarik Sebab kalau kita tarik terus Dia bisa tail strike Oh oke Berapa derajat maksimal? Maksimum untuk tail strike nya Di 10 Jadi untuk pencaran itu Kira-kira di 5 sampai 7 Pak Oh oke Kalau mau speed landing Seperti tadi gak berasa Oke Oke Approaching minimums 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 Boleh lihat luar sekarang Sambil ngintip-ngintip ke dalam Speed low Sambah sedikit lagi Dakep Kanan sedikit Pak Erich 100 50 50 40 30 20 20 10 Kebanyakan Pak Erich Tahan aja Tahan sedikit Turunin sedikit Agak floating Tarik sedikit Tahan Tanpa dibantu Jangan lupa reverse Pak Erich Cuman itu Udah diomain penumpang itu Centerline Centerline Oke Start braking Start braking Centerline Kurang kanan dikit Pak Erich Oke Reverse off Tangan kiri pindah ke Oh Oke Gitu kira-kira Nah tinggal kita belok kanan Ikutin centerline nya Jangan di ini Pak Erich Persis kayak mobil Jangan dihentak Jadi kita ngikutin sekali Tahan Jangan dibalas gitu Pak Ini reaksinya juga sama Kayak aslinya nih Betul Betul sekali Kalau di sendal-sendal begitu Ya di belakang ya Goyang-goyang Oh Oke 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 Ikutin Kek kanan kiri Kek kanan sekarang Pak Erich Kita coba parkir Kita punya di Bali Stand number 13 Itu Ini sampai Gelombang jalannya aja Kerasa ya di sini ya Iya betul Karena Kembali lagi Ini 101% real Real banget Ini bener-bener kayak di bandara Ini goyang-goyangnya Mulai agak pelan Pak Kalau dia mulai kasar Agak dipelanin sedikit Biar dia lebih smooth Oh Dia bisa mensimulasikan itu juga ya Betul Ini kan jalanan beton nih Pak Bukan asfal Kalau di asfal lebih smooth Cenderung Kalau di Bali kan memang disininya Beton Persawatnya tuh Persawat tuh meluncur lama sekali ya Walaupun udah di idle ya Iya Agak direm sedikit Pak Erich Biar dia lebih smooth lagi Ya lepas remnya Udah lepas nih Oke nanti kita tinggal tunggu Stand number 13 Ada marcellernya Atau Parkir Guidance Oke Bahasa umumnya tukang parkir Pak Oke Tukang parkir pesawat Marceller Marceller Bahasa istilahnya Nah ini 13 Garisnya ada disitu Pak Erich Yang depannya ya Ya ingat karena as rodanya panjang Kita overshoot sedikit baru belok kiri Oke Nah ini garisnya tuh marceller sebelah kiri Bentar Bentar belum Pak Erich Lanjutin terus Belum Belum Ya mulai belok kiri pelan-pelan Kayak abis ya Betul sekali Setelah ini seribu ini Kebetulan antara Nose wheel dan main wheelnya Sungguh AC itu agak panjang Pak Ya Tidak sama Nah udah mulai dia memberikan arahan Ini kan kurang kiri Release pelan-pelan Pak Biar as roda belakangnya sejajar juga Nah Tambah Dia bilang masih terus Ya udah mulai siap-siap tuh Sampai dia membentuk tanda X Ya berhenti Stop Gakep Parking brake nya di Parking brake disini Diinjak Ininya ditarik Pak Ditarik putar kanan Ditarik putar kanan Ya Kanan bisa ke kiri Ke kiri bisa kanan bisa Oh ya Tapi ini diinjak harus Diinjak betul Ya Oh dia nge-ahan rem itu jadinya ya Betul Betul Wah Coba disadar kalau kok satu tinggi Saya udah pernah nyoba beberapa simulator pesawat lain Tapi ini beratnya Beratnya Setirnya Terus Getaran-getarannya Terus Wah semua Ini benar-benar real Bang Oke Karena kita sekarang kan sudah mencoba yang normal Pak Oke Sekarang Kita akan mencoba yang Susah Level Level Peningkatan level Oke Sudah mulai ada awan Sudah mulai ada turbulence Bahkan kita akan memperkenalkan yang namanya Unusual Attitude Oke Unusual Attitude itu Unusual Attitude itu terjadi Ketika pesawat tidak bisa dikontrol Dan dia menggunjam ke daratan Kita harus bisa mengontrol Oke Karena itu ada latihan dasar dari pilot Biasanya akpatnya ada di situ Pak Waduh Oke 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 Karena ini nggak mungkin dicoba di pesawat beneran ya Tidak mungkin dicoba di pesawat beneran Hanya bisa dicoba di simulator Oke Ready Tapi fun sih si RJ 1000 ini Bener-bener kayak nerbangin pesawat ya Betul Betul sekali Berantem sama yoke nya juga gitu Iya Sehingga dibutuhkan skill untuk menerbangan Jadi di sini kita bener-bener tahu Kita mendarat mulus atau tidak dari getarannya Betul Betul sekali Dan kita bahkan bisa ngerasain turbulence dan angin Dan yang paling sensasional itu adalah Ketika akselerasi pada saat mau take off Itu bener-bener nggak sama-sama simulator yang tidak ada motion nya Bener-bener rasanya itu kita akselerating banget gitu Nah itu pasti simulatornya gini tuh Jadi kita bener-bener ketarik ke belakang Betul Makanya ada maksimum G nya Ini kita akan demonstrasi turbulence mulai dari ringan sedang tinggi Nah ini Oh iya 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 Turbulun secara ringan Sekarang kita coba naik ke medium cap Kita coba naik ke medium cap Oh iya 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 Setahun yang model kayak gini nih Wah udah udah Biasanya udah mulai takut Padahal sebenernya masih masih aman ya Masih aman betul Masih aman Ada yang lebih ekstrim lagi Coba cap kasih yang Thunderstorm Severe cap Di level tinggi biasanya dia mau nyakit di 29 ribu Nah ini yang severe nih Wow 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 Kita pindahin dulu lebih naik ati-atih ya Enak banget ya Ini bahkan sampe autopilot aja biasanya susah maintain Ini autopilotnya liat berantem ngelawan cuaca Coba kalau Pak Eri motor manual Untuk mempertahankan secara manual Wow 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 Nah ini yang moderate ya Cap Ini moderate Wow 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 Ini saya sudah berdoa Sudah pasti berdoa ini Di pesawat Padahal ini masih bisa di handle pesawat ya kayak gitu Masih bisa di handle Masih bisa Tapi kalau pesawat tidak bisa meng handle Kita harus bisa meng handle Coba kalau Pak Eri mau tinggal disconnect autopilotnya Coba Pak Eri handle Hati-hati dia stall itu kalau stick shaker Iya Ayo Pak Eri disiplin ikutin flight director Hehehe Oh ho 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 mantap Kayaknya nyetir mobil rally ya Hei hati-hati stall Oke saya kemarin nyatir motor yang jauh juga Oh iya Ini apa medium Medium ini Nah ini light Pak Ini light Oke 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 Saya nyalakan autopilotnya Pak Eri ya Oke Oke Next kita akan coba demonstrate unusual attitude Oke Siap Pak Eri Siap Eh Astagfirullahaladzim Udah di disconnect Ayo mulai di control Pak Eri Mulai di control Mulai di control Mulai di control Mulai di control Kekiri belok kiri Belok kiri Ketotnya akan jatoh Kiri 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 Kanan Pak Eri Kanan 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 Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan 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 aja Pak Speednya belum dapat pelan-pelan 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 Mulai tarik pelan-pelan Iya Iya Cakep Masya Allah Itu kalau kayak gitu Cakep Pak Iya Ini kenapa nih? Dia over speed Tapi don't worry Ini sudah idle Mulai tahan Out Ini deh Wow Wow Gile 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 Mana Pak Eri Belum pernah ngalamin Tapi kan di real world-nya ya Real world-nya Jangan sampai Jangan sampai Tapi minimal kalau udah pernah ketemu Jadi tahu cara nanganinnya Betul Dulu saya di flying school pernah Diajarin Cuman sisanya di simulator Kita belajar Next kita akan coba introduce windshear Pernah dengar istilah windshear? Windshear itu yang dari Perubahan angin secara tiba-tiba Oke Jadi pesawatnya itu Misalkan pesawatnya itu mau naik Tapi angin mendorong kebawah Oh Windshear itu terjadi Down drive itu Down drive itu Istilah kata juga kita kategorikan sebagai windshear Oke Mulai kerendahan sedikit Pak Eri Minimum Windshear Langsung mentokin Windshear Nanti tarik Rilis pelan-pelan Rilis pelan-pelan Rilis pelan-pelan Rilis pelan-pelan Rilis pelan-pelan Rilis pelan-pelan Tarik Tapi kenapa gak mau naik ya? Max power karena dia Begitu max power dia ada limitasi kan Untuk Anginnya berusaha mendorong pesawat kita kebawah Pesawatnya berusaha naik ke atas Apa yang terjadi? Kalau kita paksa dia akan Masuk dalam kondisi stall Oke jadi kita Jadi kayak tadi itu mirip Kayak kita main langin layang Kita tarik begitu dia vibrating Lepas dikit Tarik lagi Lepas dikit Tarik lagi Jadi cari di Batas ininya ya? Di perbatasannya itu ya? Di perbatasan antara stall dan climbing Oke 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 Gitu gira-gira Speed low Minimums Windshear Mentokin pak Gorong Clam-blan Ya Rilis pelan-pelan Tarik lagi sedikit Cakep pak Tarik 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 Siap cap Freeze cap Saya akan contohkan buat pak Eri dulu ya Oke contohin contohin Kita kasih ini Taruh di 3 mile lagi cap yang light Nah ini turun Turun langsung kita naikin Langsung kita ini Gak lama dia akan Windshear Windshear Mulai kita tarik pelan-pelan Windshear Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan Tarik pelan-pelan Oke oke Tarik pelan-pelan Oke oke Jadi sebelum ke Kedengeran suara Windshear Udah harus dilakukan itu ya? Betul karena Tekniknya adalah Perubahan speed itu tidak Mungkin terjadi tiba-tiba Iya 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 tarik 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 ayo tarik pelan-pelan pelan-pelan karik tarik pelan-pelan tarik pelan-pelan pelan-pelan iya pelan-pelan pelan-pelan Maker tahan terus tahan terus tahan sera apaan... sera apaan.... gimana Pak Hary? presTom luar biasa, luar biasa memang, memang berat ya menjadi seorang pilau, dan kenapa Simulator seperti ini dibutuhkan Karena disini bisa dilatih berulang kali Tanpa resiko apapun Dan saya sudah nyoba 3 kali 3 kali dan masih gagal Karena memang Sulit untuk mengatasi Situasi seperti itu dan tadi ngeliat Captain Andrew sangat profesional Caranya dan sangat halus Itu penumpang juga gak bakal ketakutan Kalau saya sih tadi penumpang udah pasti ketakutan Sekarang penutupan Kita landing normal aja Pak Eri Saya berharap Pak Eri bisa landing Sesmooth kayak yang tadi Pak Eri dapat 500 Clear 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 land Indonesia 341 Happy landing Captain Eri Thank you Clear to land runway 271 Speed low Belum Aba sedikit sebelum dia ini Ya cakep 100 Cakep 50 40 Start idle Start idle Cakep tahan 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 Yeay Reverse Pak Eri Jangan lupa Gak bisa Tangan disini terus Centerline Tangan disini terus Pak Eri Ya Start braking Smoothly Mulai dimasukkan Pak Eri Reverse nya Ya Start braking Centerline Tangan ke Nosefield steering Oh iya betul Oke Cakep Stop disini aja Pak Eri Disini aja ya Betul sekali Ya Oke Akhirnya bisa Bonusnya dapet tuh Waduh thank you Ini bukan Cain yang hebat Ini strukturnya Yang luar biasa Ini Kalau saya Sampai Di Skyline steering yang berhasil Kita juga Puas Iya Saya yang puas Ngeliat Pak Eri Bisa mendarat Dengan smooth Nice Jump well done Thank you Meskipun ada surprise Seperti tadi Ternyata Apa yang Ajarin Ajarin gak lupa Zek Oke jadi Kesimpulannya ya Saya udah pernah nyoba Berbagai simulator Tapi yang model seperti ini Baru sekali Dan Sensasinya beda Beda Apalagi pas akselerasi Pas kena turbulens Pas Mendarat Itu tuh Beda Kita mendarat alus Sama mendarat kaksar aja Tuh ada Bedanya Kita keras juga Ada Ada bedanya disini Dan bener-bener rasanya Seperti naik pesawat beneran Apalagi dengan Instruktur Captain Pilot yang aktif Nah buat teman-teman Ini Ini pengalaman yang berbeda Dan Buat yang suka aviasi Definitely harus coba ini Definitely Harus coba ini Terima kasih Captain Andrew Captain Yuanda Terima kasih Saya jadi makin Respect dan makin Appreciate sama kerja pilot Karena Banyak sekali situasi Tidak terduga Yang harus bisa Diatasi Walaupun kita tidak berharap Untuk mendapatkan Hal tersebut Betul sekali Wah thank you Thank you Captain Andrew Terima kasih banyak Thank you Captain Yuanda Thank you Thank you Bener-bener pengalaman yang Luar biasa Kayaknya Bukan kali terakhir ini Saya kesini Kayaknya saya bakal ngebuk Sesi lagi disini Terima kasih Kalau mempercayai kami Terima kasih Captain Andrew Terima kasih banyak 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 Luar biasa Nah teman-teman Saya udah merasakan langsung Bagaimana simulator dari Garuda Indonesia ini Ini adalah simulator terbaik dan terkeren yang pernah saya coba Sensasinya tuh beda Karena motion-motion di bawah ini Bikin rasanya itu real Lebih real lagi Karena yang disebelah Anda itu benar-benar Captain Pilot yang aktif Dan berapa yang saya keluarkan untuk sesi 60 menit ini 2 juta rupiah Dan itu rasanya sepadan sekali dengan pengalaman yang didapatkan Apalagi harga simulator ini yang sangat mahal tadi teman-teman denger Jadi buat teman-teman yang suka aviasi Atau mau ngasih hadiah ke saudaranya atau ke keponakannya yang sangat suka aviasi Ini priceless sekali Booking simulator ini mumpung masih dibuka oleh Garuda Indonesia Kita gak tau Suatu saat misalnya simulatornya penuh lagi untuk training Bisa saja tidak dibuka untuk umum lagi Tapi sementara dibuka untuk umum ini adalah pengalaman yang akan sangat berkesan Bahkan saya aja gak mau cuma sekali kesini Saya pasti akan balik-balik lagi kesini Luar biasa Good job Seneng banget Garuda ngebuka layanan ini Nah buat teman-teman yang mau cari-cari keterangan tentang simulator ini Bisa ke instagramnya at garuda indonesia Atau ke webnya Sekaligus bisa mendaftar disana Di simulator Garuda ini Ini ada disini linknya Nanti saya taruh juga di deskripsi linknya Oke Jadi begitu aja pengalaman yang luar biasa hari ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum Subscribe juga ke channelnya Garuda Indonesia Follow instagram saya at fitra.eri Dan follow instagramnya Garuda Indonesia disini Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye